beda ya ini saya kasih iya soalnya baru join ini soalnya welcome iya ada lagi tuh dari kepolisian kalau nggak salah ya itu juga baru bergabung tuh Pak siapa ya Alfred apa siapa gitu ya baru bergabung ayo ma sudah nih sudah ah sudah masuk Oke saya kirim ke blog cabar video Oke udah ya itu sudah saya share di grup Ini saya kasih nih Iya kebanyakan grup deh Betul Kita nggak semuanya ada di grup Karena udah terlalu banyak Grup kita 2024 Apalagi nih PKKMP Itu dong Itu buat teman-teman yang baru join Ada di chat Terima kasih mas Terima kasih mas Terima kasih mas Sorry baru join Tadi Selalu permasalahan Kalau yang eksekutif Atau yang online Selalu ya Ada permasalahannya Si kinyalnya kurang kencang nih Kayak ini bu Saya malah join di Aljabar Lineer Apa reguler Ya reguler Sama Salah kamar kita tadi Kapan-kapan ke reguler deh Asik tau Asiknya gimana Umar Hari Rabu Hari Rabu jam 8 Seru Seru Anak muda semua Nanti labu Kalau disini Kita juga masih muda Kalau ada cuci 20 tahun yang lalu Absen Apa ini Absen Umar Ambil ya Di Google Formnya Ini apa Aljabar Aljabar Lineer 6 Pak Budi Nanti di save ya Aljabar Lineer Absennya Itu sudah di grup Nanti setiap kali Pembelajaran Nanti langsung aja Pak Budi Share Ya Untuk absennya Jadi Google Form Langsung ke Formnya Umar Ya masukin ke Deskripsinya Ini biar enak Boleh Boleh Biar gak lupa Pak Budi juga Termiji Jailani Ini Pak Budi Gimana Umar Maaf Termiji Jailani Ini nomernya Pak Budi Oh bukan Saya Disitu Abu Umar Tulisannya Bu Oh ini Ada lagi ya Di Apa di Itu kan Sudah masuk Iya udah masuk Zoom ya Coba sebentar Mau melihat ya Mana Pak Budi Masukkan Oh saya Screen scanner Oh Ini tampilan Baik 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 Sebentar Buka Sebentar ya Terima kasih Oke Jangan lupa Semuanya absen ya Sudah di share Di grup Di grup Algebra Linier Tanya Isin Isin tanya Kalau saya Dari SI Terus saya Isi program Studinya Cuma ada dua Informatika Dan TI Saya isinya apa nih Setau Umar kan Cuma dua Itu aja ya Itu ada SI ya Makanya Umar kaget nih Ada SI Saya dari Prodi SI Kemudian Saya mau isi Kan ada program Studi disini ya Nah ini saya isinya Apa nih Biar gak salah Informatika Untuk isi Cuma Bapak doang ya Pak Kurang tahu saya Mungkin Bisa Iya setahunya Umar itu Informatika Sama TI aja SI tidak Ikut gabung Ke grup ini Oh Kalau KRS nya Kebetulan Ini malam pertama Saya join Gitu ya Dan saya dapet Mata kuliah ini Umar Izin Oh gitu Jadi ambil Mata kuliah Aljabarnya Betul Nanti Umar masih Sebentar ya Sebentar ya Coba Berarti mesti Pakai Google Ini dulu aja nih Bapak Nanti Dimanualkan saja Dengan Bapak Siapa Mata Saya dari Andika Di Putra Umar Andika Dwi Putra Di chat mas Siap Di chat Oke Saya chat ya Di chat Zoom Kita caternya semester 1 ya Ini semester 1 Pak Andika Sementara Untuk sementara Nanti kan Umar ini dulu ya Apa Revisi dulu nih Untuk Google Form nya Pak Andi Gabung 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 Informatika Informatika Boleh Informatika ya Nanti Disitu ditulisnya boleh deh, presensinya Informatika cuma nanti Umar tulis disininya Andika ya, tadi apa tadi? Iya Umar, Andika Dwi Putra nanti saya kliknya Informatika ya betul, Andika Dwi Putra oke, terima kasih ya, nanti jika ada perubahan atau revisian apa namanya Google Form-nya, nanti mau info-kan ya baik, terima kasih ya, sama-sama, SI oh iya, Pak Budi nanti minta tolong difotokan seluruhnya nih kan ada bingkai gitu ya ada bingkai ya, pada saat, maksudnya kan anggota-anggotanya nih, tolong difotokan di awal dan di akhir ya, untuk absen kampus oke, saya kirimnya kemana nih Bu? ya, fotokan aja, fotokan kirim ke grup oke, iya sebagai, iya ini sekarang harus pakai seperti itu abisannya difoto terus kita ya buat bukti Bu buat bukti, betul lanjut ya yuk mulai ya Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari izin Bu, apa nih izin Bu saya Nurianni dari SI coba, aduh baik, Nurianni nama panjangnya siapa? sekalian deh nama panjangnya siapa? mana Nurianni? ya, Nurianni panjangnya siapa? Nurianni apa? Nurianni AC Nurianni aja oke, baik dari SI dari SI baik, Nurianni nanti sementara gabungnya di kelas informatika dulu ya oh, ini saya catat di sini ya, nanti absen di grup itu ada cuma ada dua mata eh, mata studi ya studinya cuma nanti kamu gabung ke informatika saja dulu ya cuma jadi catatan ini ya untuk Nurianni ada lagi nih, dak? ada lagi tuh Bu ya, ada lagi yang belum terabsen siapa? saya belum terabsen Bu Dino Dino Ananda oh, saya ada Bu eh, siapa Dino? Indrawan Bu, Indrawan Pak Indrawan Indrawan belum sama sekali di SI ya? saya di TI Bu oh, di TI TI belum ada? namanya? saya udah ada udah ada cuma saya belum absen hari ini saya bingung mau absennya gimana ya saya nggak punya link Google oh tinggal di pencetan di WhatsApp baru join cari eksekutif malam oh gitu konversi di apa namanya di Google HP ada HP HP ada Bu ya itu di Google kan udah ada link tuh nggak ada Google udah di-share lagi tuh di-group di-share lagi oke di-share lagi ya di-share ulang lagi ya nanti di-isi saya nggak punya nggak punya itu nggak punya grupnya aljabah linier Bu oh bantu Pak Budi tolong ada di chat zoom Mas dibaca di mana? di chat zoom chat zoom coba ini zoom ada chatnya di-click nah itu ada ada grup aljabah linier eksekutif nah link masuk tuh oh nggak muncul ya zoomnya kosong Mas ya iya chatnya di chatnya masih pulos Pak di chatnya masih pulos baru join baru muncul baru muncul oke oke nah itu saya kontakin salah satu oke oke tadi kayaknya ada lagi kalau yang dari S ini saya joinnya gimana caranya masuk aja informatika ini Alfred ya yang tadi ya yang tadi Wayah Umah ya tadi siang iya saya masih bingung maksudnya masuk ke informatikanya lewat link mana emang di link itu itu ada dua mata kuliah ya eh mata kuliah studi ya ya prodi nah itu antara TI dan informatika nah Umah belum dapat konfirmasi sama pihak kampus kalau SI pun bergabung gitu jadi ternyata gabungan tiga studi gitu ya tiga prodi tiga prodi gitu nah itu eh tetap nanti Umah kasihkan apa sih namanya nanti kamu informatika saja tulisannya ya eh pilih yang di informatika untuk prodinya terus Umah catat disini sebagai bahan pertimbangan juga dan sebagai absen ya Bapak Pak siapa namanya Alfred Charles Arito iya Alfred Charles Bapak ini Pak dari pihak kepolisian Pak enggak itu anak Bu oh itu anak Masya Allah itu anak Bapak udah polisi iya Bu luar biasa Masya Allah masih ku ini ya masih semangat dalam pembelajaran ya lanjut ya ada ya ada yang lain mungkin yang belum tercatatkan tadi ada Ahmad tadi udah masuk tuh siapa Ahmad ada di chat tadi Ahmad SI juga iya izin Bu saya dari SI juga Ahmad Ulin Nuha mana nih Bapaknya Ahmad Budi ada di chat tadi Ahmad Budi ya Nuh Ahmad Ulin 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 Nuha baik 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 ada lagi yang belum mungkin berarti yang SI-nya ada empat Andika Dwi Putra Nuriani Alfred Charles dan Ahmad Ulin Nuha ada lagi saya dari SI Pak Ginanjar Pak Ginanjar baik Ginanjar apa Sanjaya ada lagi ada lagi sudah ya siapa tidak ada lagi tidak ada lagi baik itu suara mendengung ya siapa ya siapa ya baik semuanya kita mulai saja pembelajarannya untuk aljabar linier kata orang tak kenal makata sayang ini aljabar linier ini adalah salah satu cabang matematika yang dimana mungkin Bapak Ibu pernah mempelajarinya pada saat di bangku sekolah aljabar linier sudah tidak asing lagi di telinga berbeda dengan kalkulus nanti kalkulus itu akan dipelajari di semester selanjutnya tapi untuk aljabar linier di semester satu kenapa kita harus mempelajari aljabar kenapa kita harus mempelajari matematika apa hubungannya dengan informatika sama SI sama TI apa hubungannya mungkin ada yang bisa jawab apa sih hubungannya kenapa kita harus belajar aljabar ini ada Anata Pindika baru lihat Anata Pindika silahkan coba saya coba kenapa kita harus belajar mungkin biar bisa berpikir secara sistematis karena dengan kita menggunakan aljabar linier ini secara langsung kita sudah mengikuti rumusnya begitu juga kalau kita tidak di upload sebuah software itu ada sebuah algoritma yang harus kita desain dan kita implementasikan wow Masya Allah Anata di kelas reguler ada ya iya kemarin aku pindah dari reguler ke eksekutif iya umah pernah absen kamu katanya pindah berarti benar oh ini orangnya Anata baik thank you Anata umah sekalian absen baik sebentar kamu di TI aku di informatika informatika mana Anata Indika Anata Pindika Baik thank you ya dapet nilai keaktifan terima kasih Anata baik next lanjut nah dalam pengertian aljabar linier ya aljabar linier adalah cabang matematika oke sepertinya kalau umah yang baca ada yang mendengarkan ada yang pergi kemana mana umah sekalian mau absen ya oke lanjut lagi ade yulian silahkan tolong baca ade yulian ya ada oke ade silahkan dari mana semuanya dari semuanya betul aljabar linier adalah cabang matematika yang membahas persamaan linier dan representasinya dalam ruang vektor menggunakan matriks dengan kata lain aljabar linier adalah studi tentang fungsi linear dan vektor ini adalah salah satu topik paling penting dalam matematik sebagian besar konsep geometri modern didasarkan pada aljabar linier aljabar linier memudahkan pemodelan berbagai fenomena alam dan karenanya merupakan bagian integral dari teknik dan fisika persamaan linier matrik dan ruang vektor merupakan komponen terpenting dari subjek ini dalam artikel ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang aljabar linier dan berbagai topik terkait baik ini maksudnya powerpointnya ya baik sebelum masuknya masuk ke dalam lebih dalam lagi nah sejarahnya kita tahu nih sejarah aljabarnya siapa sih ada yang tahu tidak penemu aljabar ada yang tahu penemu aljabar siapa alhamdulillah aljabar juga betul betul yang tadi baru siapa tuh umah kasih nilai nih siapa alhamdulillah namanya siapa sultan sultan masya Allah sultan dari TI ya IF 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 sultan betul sekali sultan bilang al huarizmi betul ya abu abdullah muhammad ibnu musa al huarizmi itu lama lengkapnya penemu aljabar sultan tahu dari mana dari SMA sudah dijelaskan ya sama guru matematikanya ya iya bu baik baik itu penemunya ya itu pada tahun 780 sampai tahun 846 masehi oke untuk presentasinya kelompok satu nanti kalau ada waktu saat ini hari ini kita akan presentasikan tapi misalkan oh waktunya habis berarti minggu depannya lagi ya tetap ya tetap harus tampil tapi umah mau jabarkan dulu sejarahnya dan apa namanya asal mula aljabar linier ini ya nah aljabar linier itu berasal dari kata dari bahasa arab ya karena kan al huarizmi ini kan orang arab ya kan nah bahasa wakti itu aljaber katanya kan ada sheikh alijaber ya kan ya kan sheikh alijaber itu berarti artinya itu pertemuan ya pertemuan atau hubungan atau perampungan ya definisi yang lebih konkretnya yaitu cabang matematika yang dirincikan sebagai generalisasi dari bidang aritmatika ya nah jadi cabangnya aritmatika yaitu aljabar ya aljabar juga merupakan nama sebuah struktur aljabar abstrak yang disebut dengan aljabar dalam sebuah bidang ya itu nah terus disini ada tokoh yang bernama lengkap abu zafar muhammad bin musa al huarizmi ini sebagai penemu ya yang kata sultan bilang nah ini merupakan intelektual arab yang banyak menyumbangkan karyanya di bidang matematika makanya kalau dibilang bapak matematika kita itu adalah huarizmi orang islam coba bayangin ya kebanyakan penemu-penemu seperti kedokteran itu kan ya kedokteran itu kebanyakan orang arab ya tapi selalu diambil alih sama orang-orang luar negeri ya orang-orang asing kalau dibilang tapi cikal bakalnya memang orang arab semua gitu ya nah ini merupakan intelektual arab yang banyak menyumbangkan karya di bidang matematika dan dari buku terbitan pertamanya lahir kata aljabar ya aljabar adalah cabang dari matematika yang mempelajari penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan menggunakan simbol sebagai pengganti konstata atau variable jadi gini yang disebut dengan aljabar ini apa penyederhanaannya itu dengan berupa angka-angka atau simbol-simbol yang kalau dibilang itu sebenarnya kan ada angka 1, 2, 3 digantikan dengan simbol seperti M, N, X atau Y seperti itu ya Bapak Ibu mungkin sudah paham tentang masalah itu ya karena memang waktu itu pernah dipelajarin di sekolah SMA gitu kan ya nah oke ini adalah salah satu halaman apa namanya yang sangat karena ini dasar ya halaman PowerPointnya dasar sekali tentang penjabaran liniernya aljabar liniernya nah cabang matematika yang membahas persamaan linier yang menyajikan yaitu ke dalam ruang vektor menggunakan matriks belum apa-apa udah pusing nih ya nah dengan kata lain aljabar linier itu studi tentang fungsi linier dan vektor nah nah ini penting nih yang harus dipelajarin untuk apa sih ini kalau dibilang dasarnya dari penulisan dasarnya dari penulisan apa namanya skripsi nanti dan nanti ini apa namanya prakalkulus yang disebut dengan aljabar linier termasuk dengan prakalkulus yang nanti akan dipelajari pada saat nanti di semester 3 ada yang namanya kalkulus 1 ini yang paling kalau dibilang dasarnya prakalkulus ini disini di aljabar linier ini ya nah aljabar linier memudahkan pemodelan berbagai fenomena fenomena alam dan karenanya merupakan bagian integral dari teknik dan fisika nah persamaan linier matriks dan ruang vektor nanti kita akan pelajari lebih detail lanjut lagi Pak Budi ya apa sih aljabar linier boleh umah minta tolong siapa ini adis ada hadir bu adis silahkan adis kemarin gak hadir minggu kemarin tidak hadir adis mana adis hafiz apa adis bu adis 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 ada adis ya adis adis bu maaf adis adis kemarin tidak hadir ya adis oh iya bu maaf mohon maaf ya iya tidak apa-apa coba adis silahkan dibaca apa itu aljabar linier pelan-pelan saja aljabar linier dapat didefinisikan sebagai cabang matematika yang mempelajari fungsi linear dalam ruang vektor ketika informasi yang terkait dengan fungsi linear disajikan dalam bentuk terorganisasi hasilnya adalah matriks jadi aljabar linear berkaitan dengan dua vektor vektor fungsi linear sistem persamaan linear dan matriks konsep-konsep ini merupakan persyarat untuk topik-topik terkait seperti geometri dan analisis fungsional oke stop adis thank you adi liani andi andi liani ya silahkan dibaca andi yang mana bu definisi aljabar linier yang sebelahnya di ya betul itu yang ditandai cabang matematika yang membahas vektor matriks dimensi terbatas tak terbatas serta pemetaan linear antar ruang-ruang tersebut didefinisikan sebagai aljabar linear nah aljabar linear digunakan dalam matematika murni dan terapan beserta berbagai bentuk teknis seperti fisika teknik ilmiah pengetahuan alam dan lain-lain betul baik terima kasih andi liani baik manfaat aljabar linear ya manfaatnya banyak ya bapak ibu ya nah aljabar ini adalah disiplin yang sangat unik ini hal ini sangat abstrak jadi menyebabkan otak untuk berpikir dalam polo-polo yang sama sekali baru gitu kan mungkin bahasa-bahasanya agak-agak sedikit rancu ya yang seperti tidak biasanya nah bahwa proses berpikir menyebabkan otak untuk bekerja seperti otot ya semakin banyak otot yang bekerja keluar semakin baik melakukan tugas lain dalam istilah sederhananya aljabar membangun otak lebih baik seperti yang dilakukan disiplin lain seperti belajar, instrumen, dan segala macamnya ya nah itu kalau dasarnya aljabar linear ini apa namanya umah kasih rekomendasi kak umah kasih rekomendasi silakan bapak ibu membeli sebuah buku ya karena penting ya ada satu buku yang kalau dibilang umah suka sekali dan ini sudah lengkap sih sebenarnya murah lagi nah ini seperti ini ya bapak ibu nah ini nanti umah fotokan ya bukunya kebetulan ini lengkap ya aljabar linear dan matrix ini lengkap dan tebal ini harganya murah deh 20 berapa gitu 20 sampai 30-an ya mungkin nama pengarahnya siapa umah? ada sih edisi kelima nanti umah fotokan deh ya ya terima kasih cuma fotokan itu untuk rekomendasinya cuma memang jika mempunyai buku tapi tidak dipelajari dalamnya juga bingung ya pusing gitu kan melihat angka-angka atau simbol-simbol ya baik seperti itu lanjut ya di itu kan dulu bapak bisa di ini kan tidak cabang-cabangnya di kecil kan kita tahu ya 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 Sudah Bu, seperti ini Sudah ya, baik Nah, ini tuh Untuk aljabar sendiri Contoh lain ya Untuk aljabar sendiri Dalam kehidupan Sehari-harinya, biasanya kita lihat Seperti yang Mungkin Bapak Ibu pernah memesan pizza Nah, itu biasanya Masing-masing itu memiliki 8 slice pizza Pizza ya Nah, itu pasti orang-orang itu akan Memakan 4 iris, setiap anak Akan makan 2 potong Ada 4 cowok, ada 3 cewek, berapa banyak Pizza yang harus Anda miliki, nah itu kan dihitung Pula gitu kan Memang kesulitannya disini untuk aljabar itu Harus menghafal Rumus-rumus Karena banyak angka dan simbol Yang kalau dibilang penggantinya angka Simbol dan Apa namanya Apa sih namanya Konjungsi Konjungsi gitu ya, betul Boleh, lanjut lagi Badar ada, badar? Siap, Bu Cabang-cabang aljabar linearnya Tolong dibaca Untuk cabang-cabang aljabar linear Aljabar linear dapat dikategorikan Menjadi 3 cabang Tergantung pada Tingkat kesulitan dan jenis COVID Yang dicakup dalam masing-masing cabang Cabang-cabang tersebut adalah Aljabar linear Dasar Lanjutkan dan terapan Siap cabang mencakup Berbagai aspek Matrik Faktor dan fungsi linear Lanjut lagi Silahkan Pak Budi Badrudin Ada, Badrudin? Ada, Bu Apa yang dimasuk dengan aljabar linear Tolong dijelaskan Silahkan Aljabar linear dasar Memperkenalkan siswa pada dasar-dasar Aljabar linear Ini mencakup Operasi metrik sederhana Berbagai perhitungan yang dapat dilakukan Pada sistem persamaan linear Dan aspek tertentu dari pektor Beberapa istilah penting Yang terkait dengan aljabar linear dasar Diberikan di bawah ini Skalar Skalar adalah besaran yang hanya memiliki besar Dan tidak memiliki arah Skalar adalah elemen yang digunakan Untuk mendefinisikan ruang pektor Dalam aljabar linear Skalar biasanya berupa bilangan real Faktor Faktor adalah elemen dalam ruang pektor Faktor adalah besaran yang dapat Menggambarkan arah dan besaran suatu elemen Ruang pektor terdiri dari pektor Faktor yang dapat dijumlahkan Dan dikalikan dengan skalar Kemudian metrik Metrik adalah susunan persegi panjang Yang informasinya disusun dalam bentuk baris dan kolom Sebagian besar sifat aljabar linear Dapat dinyatakan dalam bentuk metrik Yang terakhir operasi metrik Ini adalah operasi aritmetika sederhana Seperti penjumlahan, pengurangan Dan perkalian yang dapat dilakukan pada metrik Makin ngebul ya Bahasa-bahasanya Ada skalar, ada vektor, ada ruang vektor Ada matriks, ada operasi matriks Wow Ya Makin pusing Baik lanjut Silahkan Terima kasih Pak Badruddin Budi selamat ada Saya bu Oh iya Pak Budi Silahkan Aljabar linear lanjutan Setelah dasar-dasar aljabar linear Diperkenalkan kepada Sorry, saya baca yang merah lagi Istilah-istilah penting tertentu Yang digunakan dalam aljabar linear tingkat lanjut Adalah sebagai berikut Transformasi linear Transformasi suatu fungsi Dari satu ruang vektor Ke ruang vektor lainnya Dengan mempertahankan struktur linear Setiap ruang vektor Yang kedua Inverse matrix Bila inverse suatu matrix dikalikan dengan matrix asal yang diberikan Maka hasilnya akan menjadi matrix identitas Jadi A Strip 1 A sama dengan 1 Kemudian Vektor eigen Vektor eigen adalah Vektor bukan 0 Yang berubah dengan faktor skalar Dalam kurung nilai eigen Ketika transformasi linear diterapkan padanya Yang keempat Peta linear Ini adalah jenis pemetaan Yang mempertahankan penjumlahan vektor Dan perkalian vektor Baik Kita hitukan dulu Lanjut lagi Habis Pak Budi Pak Rizky Silahkan dibaca Maaf siapa Bu? Pak Rizky Pak Rizky Kurniawan Hadir Bu? Ya silahkan Dari atas ya Bu ya? Halo Mik Ya silahkan Maaf agak berisik Masih di luar Aljabar linear Terapan biasanya diperkenalkan kepada mahasiswa Di tingkat pasta satyana Di bidang matematika terapan Teknik dan fisika Cabang Aljabar Ini diarahkan untuk Menintegrasikan konsep Aljabar linear Dasar dan lanjutan Dengan Implikasi praktis Ya Topik-topik seperti Norma vektor Faktorisasi Star Komplement Struktur Dari suatu matriks Dan lain-lain Termaksud Dalam cabang Aljabar linear ini Oke lanjut Fernanda Ahsanu ada? Ya di Rumi Ya silahkan Topik Aljabar linear Topik yang termasuk Dalam Aljabar linear Dapat diklari Klasifikasikan Kedalam tiga kategori besar Yaitu Persamaan linear Metrics Dan vektor Ketiga kategori ini Saling terkait Dan perlu dipahami Dengan baik Untuk menguasai Aljabar linear Topik-topik yang termasuk Dalam setiap kategori Diberikan Di bawah ini Yaudah Sudah Thank you Lanjut lagi Gali Sohristian Persamaan linear Persamaan linear Persamaan linear adalah Persamaan yang mempunyai Bentuk baku A1 X1 Plus A2 X2 Plus Titik-titik Plus AN XN Ini adalah komponen Dasar Aljabar linear Topik yang dibahas Dalam persamaan linear Adalah Sebagai berikut Persamaan linear Dalam satu variable Persamaan linear Dua variable Persamaan linear Simultan Memecahkan persamaan linear Solusi persamaan linear Menggambar persamaan linear Aplikasi persamaan linear Dan garis lurus Baik Lanjut lagi Irham Next Ada Ada Irham Tidak ada Muhammad Farid Zaki Ada Ada Bu Ya silahkan Apa yang dimaksud dengan Vektor Silahkan Vektor Dalam Aljabar linear Ada beberapa operasi Yang dapat dilakukan Pada Vektor Seperti perkalian Perjumlahan Dan lain-lain Vektor dapat digunakan Untuk menggambarkan besaran Seperti kecepatan Benda yang bergerak Beberapa topik penting Yang tercakup dalam Vektor Adalah sebagai berikut Satu Jenis-jenis Vektor Kedua Produk Titik Ketiga Produk silang Keempat Penambahan Vektor Baik Irham tadi ya Tadi ya Eh Farid ya Farid Zaki Iya betul Ivan Malik ada Silahkan Baca matriksnya Mana Ada Ivan Malik tidak ada Ada bu Bicara kosong BRG kosong Kalau lu mau katakan Ya Oke Itu ada bu Ivan Malik Ada bu Ya silahkan dibaca Matriksnya Matriks digunakan Untuk mengatur Data dalam bentuk Array Persegi panjang Matriks dapat Mempertasik Apa sih Mempresentasikan Sebagai AMXN Disini M Menunjukkan jumlah Basis Dan Menunjukkan jumlah Kolom Dalam matriks Dalam Aljabal Lier Matriks dapat Digunakan untuk Menyatakan Persamaan Lier Dengan Cara Lebih ringkas Topik yang Dibahas Dalam Cangkupan Apa sih Martis Adalah Sebagai Berikut Operasi Martis Matriks Iya Maaf Uma Gak apa-apa Matriks Determinan Transform Martis Jenis-jenis Martis Maaf Uma Ambil Masak Enggak Bapak Bapak Lanjut Ya Baik Pak Ivan Tadi ya Sedikit ya Nah ini ada Submateri Yang akan Dipelari Kedepannya Yang berupa SPL Ya Tepat Solusi Pemecahan Hingga Ya Terus Tidak Memiliki Solusi Nah itu Salah Satunya Jadi Semoga Dalam Pembelajaran Agabar Linear Ini Kita Bisa Menyelesaikan Subbab Ini Terus Penyeleng SPL Yaitu Eliminasi OB Eliminasi Gauss Eliminasi Gauss Jordan Ada lagi SPL Homogen Mungkin Pusing ya Apa sih Gitu kan Ada lagi Matriks Yang tadi itu Sudah disebutkan Sama Bapak Ivan Malik ya Apa itu Matriks Terus Notasi Matriks Itu Apa Terus Jenis-jenis Matriks Itu Apa Operasi Matriks Itu Apa Nah disitu Operasi Matriks Terdiri dari Penjumlahan Pengurangan Perkalian Matriks Dengan Skalar Terus Perkalian Matriks Dengan Matriks Nah hukum-hukum Perkalian Matriks Matriks Namanya Transpose Itu Luar biasa Belum Lebuh kan Pak Ayah Bu Baik Nah kalau Disebutkan Aljabar ini Itu cabang Matematika Yang mempelajari Struktur Struktur Ya Kayaknya Lebih gampang Pada waktu Matriks Film Hollywood Lanjut ya Cabang Matematika Yang memiliki Struktur Hubungan Dan Kuantitas Untuk Mempelajari Hal-hal Ini Dalam Aljabar Digunakan Simbol Biasanya Berupa Huruf Jadi Huruf-huruf Simbol-simbol Pokoknya Matematika Yang ada Simbolnya Yang ada Huruf-hurufnya Itu Aljabar Namanya Terus Untuk Merepresentasikan Bilangan Secara Umum Sebagai sarana Penyederhanaan Dan alat bantu Memecahkan Masalah Seperti itu ya Nah contohnya kan Seperti X Y Yang mewakili Bilangan yang Diketahui Misalkan gini X-nya X-nya itu Mewakili Bilangan yang Diketahuinya Maka disini Kita harus Mengetahui Y-nya Berapa Y-nya Bilangan yang Ingin diketahuinya Berapa Karena apa X-nya Antara X dan Y Itu Kan pernah kita Pelajarin ya X dan Y itu ya Biasanya Apa namanya Silahkan Sederhanakan Gitu kan Persamaan linear Di bawah ini Atau yang namanya X itu Berapa Y itu berapa Dalam pertanyaan Seperti itu kan Mungkin Bapak Ibu Sudah pernah Menyederhanakannya Lebih dalam Nah Lanjut lagi Pak Budi Sudah ya Pak Budi Ya Bu Sudah Bu Kayak ini ya Baik Muhammad Ihzada Ada Bu Ada Bu Silahkan Coba dibaca Dibaca Rumus persamaan Biner Rumus persamaan Biner Yang penting Tercantum Sebagai berikut Bentuk umum AX Ditambah BY Sama dengan C Bentuk Intercept Kemiringan Dibagi Y Sama dengan MX Plus B Sebuah Plus B Sama dengan B plus Sebuah Sebuah Plus Kosong Sama dengan Kosong Plus Sembuah Sama dengan Sembuah Asih pusing ya Kita itukan dulu Ntar aja Ini hanya teori saja ya Nanti kita prakteknya Kalau gak praktek Matematika Puyeng ya Lanjut silahkan Rio Januardi Pada rumah Silahkan dibaca Aljabar Miner digunakan Di hampir Setiap bidang Algoritma Sederhana Juga memanfaatkan Aljabar Linear Seperti Metrik Berikut ini Adalah beberapa Aplikasi Aljabar Linear Pemorsesan Sinyal Aljabar Linear Digunakan Bentuk Pengodean Manipulasinya Seperti Sinyal Selain itu Diperlukan Dalam Analisis Sinyal Tersebut Pemograman Linear Teknik Pengopi Malah Digunakan Untuk Menentukan Asal Fungsi Linear Ilmu Komputer Ilmu Data Menggunakan Beberapa Algoritma Aljabar Linear Untuk Memecahkan Masalah Yang Rumit Algoritma Prediksi Algoritma Prediksi Menggunakan Model Linear Yang Dikembangkan Menggunakan Konsep Aljabar Oke Baik Ini ada Beberapa Contoh Contoh Seperti X Ditambah Y Sama Dengan 4 Ini Salah Satunya Salah Satu Persamaan Linear Dengan Dua Perubahan Pokoknya Kalau ada X Ada Y Itu Berarti Masuknya Ke Aljabar Linear Biasa Seperti X Dan Y Itu Satu Atau Dua Berarti X Y Ada Lagi Persamaan Linear Dengan Tiga Perubahan X Y Z Biasanya Seperti Itu Contohnya 2X Min 3Y Sama Dengan 2Z Ditambah Satu Dicari X Y Z Seperti Itu Terus Ada Lagi Seperti Log Log Seperti 2 Log X Tambah Log Y Sama Dengan 2 Itu Bukan Termasuk Pesamaan Linear Karena Masuknya Ke Log Logaritma Maksudnya Itu Lagi Pak Budi Silahkan Next Pak Arief Pak Arief Al-Arief Ya Di Rom Silahkan Catatan Penting Tentang Algebra Linear Algebra Linear Berkaitan Dengan Tiga Subtopic Luas Fungsi Linear Faktor Dan Metric Algebra Linear Dapat Diklarifisikan 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 Algebra Linear Dasar Lanjutan Dan Terapan Algebra Linear Dasar Berkaitan Dengan Pementuan Algebra Algebra Linear Dibangun Berdasarkan Konsep Konsep Algebra Linear Terapan Menerapkan Konsep Konsep Ini Kedalam Situasi Kehidupan Nyata Jadi Catatan Pentingnya Yang Pertama Algebra Linear Berkaitan Dengan Studi Tiga Topik Saja Yaitu Yang Pertama Fungsi Linearnya Apa Faktor Itu Apa Matrix Itu Bagaimana Seperti Itu Dari Tiga Ini Saja Yang Kedua Algebra Linear Dapat Diklasifikasikan Menjadi Tiga Kategori Algebra Linear Dasar Lanjutan Dan Terapan Kita Sudah Termasuk Ke Algebra Linear Lanjutan Karena Yang Dasarnya Sudah Dipelajari Di SD SMP SMA Yaitu Dasar Terus Yang Lanjutannya Sekarang Di S1 Nanti Ada Terapan Biasanya Di S2 S3 Biasanya Kalau Mengambil Jurusan Matematika Doktor Seperti Masuk Lagi Algebra Linear Dasar Berkaitan Dengan Pengenalan Algebra Linear Yaitu Algebra Linear Tingkat Lanjut Dibangun Berdasarkan Konsep Konsep Ini Yang Algebra Linear Dasar Sudah Kita Pelajari Pengenalan Dasarnya Saja Bagaimana Satu Tambah Satu Dua Dikurangi Satu Misalkan Seperti itu Pembagian Dua Dibagi Satu Pembagian Pengurangan Segala Macemnya Masuknya Ke Algebra Linear Dasar Masuk Lagi Algebra Linear Tingkat Lanjut Masuknya Matriks Kalau Akar Pengakaran Masuknya Ke Lanjutan Masuknya Ke Lanjutan Masuknya Masuk ke Kalkulus Algebra Linear Tingkat Lanjut Dibangun Berdasarkan Konsep 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 Algebra Linear Dasar Kalau Bapak Ibu Dari Dulu Tidak Suka Matematika Atau Tidak Mengikuti Matematika Memang Kesulitan Agak Sedikit Kesulitan Tentang Masuknya Algebra Linear Tingkat Lanjut Ini Karena Kita Sudah Masuknya Ke Algebra Linear Tingkat Lanjut Algebra Linear Terapan Menerapkan Konsep 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 Situasi Kehidupan Nyata Konsep Yang Kita Pelajari Hanyalah Sebuah Materi Saja Pada Saat Algebra Linear Terapan Nanti Diterapkan Diterapkan Ke Situasi Kehidupan Nyata Makanya Kalau Dibilang Para Doktor Penelitian Penelitian Dari Penelitian Tersebut Itu Diwajibkan Untuk Pengabdian Masyarakat Karena Selain Meneliti Biasanya Ada Hasil Yang Harus Dijabarkan Kepada Orang Banyak Jadi Kalau Dibilang Doktor Menciptakan Sesuatu Dari Apa Yang Ditelitinya Makanya Disini Menerapkan Konsep Konsep Ini Kedalam Situasi Kehidupan Nyata Seperti Itu Ya Dan Kalau Bapak Ibu Ingin Menjadi Seorang Doktor Biasanya Menggalinya Menggali Sebuah Penelitian Tersebut Itu Dalam Bidang Yang Tidak Diperbolehkan Sama Dengan Bidang Lainnya Seperti Itu Ya Yang Pernah Misalkan Pernah Diteliti Orang Itu Tidak Diperbolehkan Benar-benar Harus Baru Penelitian Nah Algebra Linear Ini Pun Salah Sandronya Penghitungannya Dari Kuantitatif Ini Gitu Ya Bagaimana Skripsi Yang Nanti Bapak Ibu Akan Pelajarin Atau Yang Bapak Ibu Nanti Akan Ulas Skripsi Tersebut Algebra Linear Ini Ada Di Kuantitatif Seperti Itu Ya Lanjut Lagi Silahkan Oke Beres Ya Baik Kita Sampai Jam 8 Eh Jam 9 Ya Halo Sampai Jam 20 20 Bu Uma Jam 10 Enggak 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Menit Lagi Uma Disini Tulisannya Jam 9 Serius Jam 20 20 20 Jadinya Ini 20 20 20 20 20 20 20 Menit Lagi Berarti Yaudah Ya Silahkan Coba Untuk Yang Presentasi Sebentar Uma Ke toilet Bentar Ya Uma Tahan Sebentar Ya Di Pak Budi Disiapkan Kalau Misalkan Hari ini Keburu Semuanya Berarti Presentasi Minggu Depan Itu Yang Kelompok Dua Tapi Yang Kalau Misalkan Hari ini Tidak Tersampaikan Seluruhnya Berarti Pak Budi Nanti Dilanjut Lagi Minggu Depan Seperti Itu Ya Sebentar Sebentar Dulu Yuk Disiapkan Dulu Oke Pak Budi Tiga Minggu Berturut Turut Aja Mas Ifdon Ada Mas Ifdon Pak Budi materinya Kelas tinggi Susah Pak Budi Powerpointnya Bisa dikirim Pak Budi Aku Tadi Kayak Pak Saya apa Tadi Pak Bilangnya Aljabar Lier Bukan Lier Aljabar Lier Bagi Bagi Pursu Bagi Pursu Martis Dia Mungkin Itu Grogi 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 Aja Berlihat Apalagi Ovo Ovo Mas Ifdon Jadi Moderator dulu Nanti Bapak yang Buka Nanti Saya kasih slide Slide pembuka Nanti Terus materi Satu Mas Mas Natan Itu materi Kedua Saya Gitu Itu Apaan Bang Terasa Aduh Pandi 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 Di pesan Tata lagi Boleh Pandi Ya Bu Devi Ya Eh Bu Devi Ya boleh Di Tadi Coba di Apa namanya Di Peserta semua Coba Peserta semua Baik Ininya di zoom Jangan dulu Nah sebentar Oke Boleh wajah-wajahnya Ditampilkan ke sini Kita foto yuk Sebentar yuk Bentar Bu Melihat Kubusnya tadi Udah Udah Migren saya Yang mau foto Silahkan Bentar ya Baru melihat Kubus udah Migren saya Siya Pusing Bapak ya Baik Satu Dua Tiga Lanjut Ya Pak Budi Silahkan Pelan-pelan Pelan-pelan aja Pak Budi Sebab Beberapa Mahasiswanya kan Ini ya ada yang Bukan fresh Kiri Sudut ya Sedikit-sedikit aja Pelan-pelan Dihaluskan Pak Dihaluskan Pak Silahkan Moderatornya Mas Ibdon Silahkan Mas Ibdon Dibuka Pesan mixagrip Katanya Silahkan 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 Gampang Sampai Gampang Ayo Mas Ibdon Silahkan Dibuka Yang kemarin Lagi saya cari Kemana Ini saya yang share Bapak Lihat aja Di layar Dibuka aja dulu Pemateri pertamanya Pak Panatan Nanti Di mana Bukanya Pak Ini di layar Lihat Lihat di layar aja Pak Oke Selamat malam Teman-teman Saya Selamat Mas Akan Muali Presentasi Pada malam hari ini Mau dimulai dari Pak siapa dulu Dari saya Mas Oke Topik yang dibahas Mengantar Oke Sekarang aja Bang Suara saya terjelas Terdengar jelas Sama tolong Jelas Mas Kita langsung aja Kalau masuk ke Materia sistem Persamaan linear ini Mungkin bisa di Next Mas Nah Sebelum kita Ngelihat nih Makhluknya itu Kayak gimana Kita akan ngelan dulu Sama definisi Dari persamaan linear ini Persamaan linear itu Apa sih Persamaan linear itu Simpel adalah Persamaan yang Dimana Variable itu Nggak Ngemuat eksponensial Atau pangkat Trigonometri Kayak simkosan Terus perkalian Pembagian Dengan variable lain Atau dengan dirinya sendiri Nah Disini kita Nanti LinkedIn juga bisa Nyebut variable ini Dengan namanya Peubah Jadi kalau misalnya Nanti saya ada bilang Peubah Maksudnya itu adalah Variable ya teman-teman Jadi Mereka tuh sama Ini boleh di next Nah Untuk persamaan linear ini Dia tuh punya Bentuk umum Bentuk umumnya tuh Adalah A1 X1 Ditambah A2 X2 Lalu Seterusnya Sampai AN XN Samberengan Sorry Itu harusnya bukan X1 Tapi B Sorry teman-teman Ada Kemarin Agak Buru-buru Nah Mungkin boleh Di next lagi Untuk A1 A2 AN Dan B Ini Itu tuh Kita sebutnya Kosanta Sedangkan Untuk yang X1 X2 Dan XN Itu adalah Variable Mungkin bisa di next Mungkin bisa di next Oke Sorry mas Boleh Selesai yang sebelumnya Belum Selesai tadi Maaf Nah Jadi gitu teman-teman Ini adalah bentuk Umum dari Persamaan linear Ini A1 A2 AN Dan B Itu B itu yang X1 ya teman-teman Ada salah Saya ada salah Nulis Jadi mereka tuh Namanya adalah Kosanta Sedangkan untuk S1 X2 Sampai XN Itu adalah Variable Dan kosanta ini Dia tuh Semuanya Tidak 0 Oke Sampai sini Mungkin aman Kalau belum aman Nanti mungkin bisa Ditanyain lagi Setelah sesi Satu slide lagi Nah Nah Tadi kan kita Sudah sepakat ya Kalau sistem Persamaan linear Ini tuh Dia gak membuat Pertalian Pembagian Pertambahan Sorry Pembagian Pertalian Terus ada Exponent Dan trigonometri Nah jadi Apakah ini Linear dalam X dan Y Jadi yang pertama itu Kalau kita lihat X1 ditambah X2 Seterusnya sampai XN Sampai X1 Itu adalah Maksudnya itu adalah Persamaan linear Kenapa? Karena Disitu tuh Tidak ada Membuat sama sekali Exponent Terus ada Trigonometri Disitu kan gak ada Boleh dinex Mas Nah Kalau yang kedua ini Kita bisa lihat X Si tambah X Pangkat 2 Sama dengan 4 Dia tuh bukan Persamaan linear Kenapa? Karena disitu Kalau kita lihat Dia tuh ada Dua Pangkat Y Itu tuh ada Exponential pada Y Sedangkan untuk yang kelima itu Dia tuh bukan Persamaan linear Kenapa? Karena Kalau kita lihat Di sisi terakhirnya itu Dia tuh ada perkalian Antara X dengan Y Jadi yang Persamaan linear itu adalah Y itu Y sendiri aja A1 X1 Terus juga ditambah A1 Sorry A2 X2 Sampai Xn Seterusnya Jadi tuh Yaudah Dia aja gitu Gak ada sama sekali X-Ponent Dan lain-lainnya Mungkin sudah kelar sih Ada dari teman-teman Ada yang mau ditanyakan Mungkin Kalau udah kelar Di bagian saya Sudah keras Bisa dilanjut lagi Sama Mas Tapi ini serius Gak ada yang mau tanya Aman ya Nanti aja nanyanya Di belakangan aja Lebih kepusing Mau nanyanya Lebih kepusing Kenapa udah pusing Semuanya Nggak tahu Mau nanya apa itu Bisi belum aman Mas Ayo Kembali ke Mas Ifton Nanti kita ditanyain Lanjutannya Pak Budi Atau Mas Silahkan Bebas Bismillahirrahmanirrahim Makasih Mas Ifton Baik Di sini Saya akan Mempresentasikan Sistem persamaan Nier Biasanya juga bisa Disingkat SPL Sebelumnya Apa sih tuh Sistem Sistem itu Kalau bisa Kita Definisikan Atau kita artikan Kumpulan Atau himpunan Atau rangkaian Yang saling Teroganisir Saling memiliki Kesamaan Atau hubungan Kemudian Kalau persamaan Persambang Persamaan tuh Menambah Sebuah Ruas kiri Dan ruas kanan Itu sama Misalnya 2 tambah 2 Sama dengan 4 Maka 2 tambah 2 Itu ya Sama dengan yang di ruas kanan Yaitu 4 Cirinya itu Biasanya disimbolkan Dengan Simbol Sama dengan Itu persamaan Kemudian Kalau Linier Linier itu Garis Dari bahasa Latin Liniaris Sebuah Bentuk garis Kemudian Saya bahas Di sini Yang pertama Tentang definisi Sistem persamaan Linier Atau sistem Linier Merupakan Himkunan Terbatas Dari Persamaan Linier Lanjut Nah Di Jenis Sistem Persamaan Linier Ini Memiliki Jenis-jenis Gitu Saya berikan Pertama itu Contoh Nah Di Contoh yang Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Ada Dua Variable Yaitu Variable X Dan Variable Y Nah Ketika Dalam Satu Ada Dua Variable Ini Maka Dia Membutuhkan Dua Persamaan Yaitu Persamaan Yang Atas Dan Juga Persamaan Yang Bawah Dalam Satu Himpunan Yang Kita Sebut Tadi Sistem Jadi Dua Persamaan Ini Disebut Sistem Persamaan Linear Dengan Dua Variable Nah Selain Dari Dua Variable Kita Juga Mengenal Ada Tiga Variable Selain X Y Ada Juga Variable Yang ketiga Yaitu Z Nah Lagi Ketika Dia Ada Tiga Variable Maka Dia Memiliki Tiga Persamaan Dalam Satu Himpunan Atau Satu Sistem Makanya Disamakan Lagi Sistem Persamaan Ini Nah Kalau Bapak Ibu Perhatikan Di Gambar Ini Berbeda Dengan Persamaan Yang Sebelumnya Dia Hanya Memiliki Satu Variable Yaitu Variable X Namun Dalam Variable Ini Dia Memiliki Angka X1 Sampai X4 Dimana X4 Ini Berupa N Yang Kita Angkanya Kita Anggap Sebagai 4 Jadi X1 Yang Tadi Dijelaskan Di Masnet Itu Kan Ada X1 X2 Titik Sampai XN Dalam Hal Ini XN Itu Adalah X4 Sistem Persamaan Linear Dalam X Variable X Bentuk Umumnya Seperti Apa Bentuk Umum Ini Orang Mengenalnya Bisa Dibilang Rumus A1 X Plus B1 Y Sama Dengan C1 A Itu Koefisien Koefisien Pada X Ditambah Koefisien Variable Y Sama Dengan Konstanta 1 Persamaan 1 Kemudian Ada Persamaan Kedua Kemudian Kemudian Kalau Yang Variable Ketiga Sama Rumusnya Seperti Yang Sebelumnya Cuman Dia ada Koefisien Variable Z Nah Ini Yang Tadi Kita Bahas Kalau Persamaan Ini Dalam N Variable X Nah Kalau Bapak Ibu Perhatikan Itu Ada A1 1 Itu Maksudnya Apa sih Itu Maksudnya Adalah Baris 1 Kolom 1 Ke Kanannya Baris 1 Kolom 2 X 2 Titik Titik Dan Seterusnya Sampai A1 N N N Itu Kolom Keberapa X X Keberapa N Kemudian Yang Di bawah Am Itu Adalah Baris Keberapa Sampai X N Keberapa Termasuk Konstantannya B Sampai B Yang Keberapa Seperti Itu Nah Ketika Kita Mempunyai Sistem Persamaan Linear Linear Itu Variable Itu Tidak Diketahui Kita Butuh Nilai Dalam Sistem Persamaan Linear Itu Nah Dalam Mencari Nilai Itu Kita Sebut Namanya Solusi Solusi Grafis Dan Interprestasi Solusi Grafis Interprestasi Itu Sejumlah Tertentu Persamaan Linear Dalam Variable X1 X2 Dan Seterusnya Sampai X Keberapa Disebut Dengan Sistem Persamaan Linear Urutan Sejumlah Bilangan S1 S2 Sampai S Keberapa Itu Merupakan Nama Solusi Dari Sistem Persamaan Linear Tersebut Jadi Jika X1 Sama Dengan S1 S2 Sama Dengan S2 Dan Seterusnya XN Sama Dengan SN Nah Tadi Ketika Kita Mencari Solusi Pada Teorinya Itu Ada Ada Tiga Kemungkinan Solusi Teorinya Yang Pertama Solusinya Itu Adalah Jika Garis 1 Itu L1 Maksudnya Line Garis 1 Dan Garis 2 Sejajar Maka Sistem Tidak Memiliki Solusi Jadi Kalau Garisnya Sejajar Maka Sistem Tidak Memiliki Solusi Teori Yang Kedua Jika Garis 1 Dan Garis 2 Berpotongan Maka Sistem Memiliki Tepat 1 Solusi Sementara Kita Bahas Teorinya Nanti Kita Lanjut Ke Gambarnya Seperti Apa Lalu Kita Lanjut Lagi Pembuktian Kenapa Dikatakan Tidak Memiliki Solusi Kenapa Dikatakan Tepat 1 Solusi Dan Jenis Yang Terakhir Adalah Jika Garis L1 Dan L2 Berhimpitan Maka Sistem Memiliki Tak Hingga Solusi Oke Nah Berikut Kita Gambar Garis Kortasius Nah Seandainya Ini Saya Menggambar Garis Satu Nah Kemudian Ini Garis Yang Kedua Ketika Kita Menggambar Seperti Ini Maka Tidak Ada Solusi Kenapa Tidak Ada Solusi Nanti Kita Akan Buktikan Pada Contoh Soal Kemudian Gambar Yang Kedua Yang Ketika Dia Garis Pertama Dan Garis Kedua Saling Berpotongan Maka Dia Meliki Tepat Solusi Kenapa Dikatakan Tepat Satu Solusi Karena Sudah Pasti Dia Memiliki Satu Titik Solusi Yang Bisa Kita Temukan Nah Sebelum Kita Ke Gambar Ketiga Perbedaan Antara Garis Yang Sejajar Dengan Garis Yang Berpotong Sudah Terlihat Kenapa Sejajar Tidak Memiliki Solusi Dan Kenapa Yang Berpotong Memiliki Solusi Yaitu Adanya Titik Potong Ketika Dia Ada Titik Potong Maka Dia Memiliki Satu Solusi Kemudian Bagaimana Dengan Yang Jenis Ketiga Ketika Tadi Dia Berhimpit Saya Gambarkan Ini Yang Satu Adalah Garis Pertama Kemudian Garis Yang Kedua Saya Gambarkan Saling Berhimpit Kenapa Garis Satu Dan Garis Dua Ini Dikatakan Tak Hingga Solusi Jadi Jika Bapak Ibu Gambar Dari Dari Tengah Ini Kita Teruskan Ke Atas Dan Ke Bawah Maka Tidak Ada Batasannya Maka Disebutkan Ketika Garis Berhimpit Itu Dikatakan Tak Hingga Solusi Kemudian Kita Masuk Ke Contoh Soal Untuk Pembuktian Di Depan Di Layar Maksud Saya Bapak Ibu Bisa Lihat Ada Sebuah Sistem Persamaan Linear Dengan Dua Persamaan Disini Bapak Ibu Lihat Ada X Plus Y Sama Dengan 3 Dan X Plus Y Sama Dengan 4 Nah Kita Gunakan Metode Penyelesaian Eliminasi Substitusi Dan Grafik Ini Kita Untuk Mencari Nilai X Dan Y Atau Mencari Solusi Gimana Caranya Kita Gunakan Eliminasi Apa Yang Mau Kita Eliminasi Misalnya Kita Mau Eliminasi Variable X Kita Eliminasi Ini Variable X Maka Hasilnya Adalah Oduh Umur Mati Kemeteran 0 Dan Disampingnya Juga Akan Y Dikurang Y Untuk Mengeliminasi Ini Bisa Dijumlah Bisa Ditambah Dalam Hal Ini Untuk Mengeliminasi Maka Harus Dikurang Pengurangan X Dikurang X Sama Dengan 0 Y Dikurang Y 0 Dan 3 Dikurang 4 Sama Dengan Minus 1 Maka Untuk Variable Ini Tidak Ditemukan Solusi Karena Variable Tidak Ada Solusi Disini 0 Lanjut Lanjut Kalau Kita Gambarkan Grafiknya Nah Kita Gambarkan Grafiknya Disini Kita Gambar Kita Tulis Dulu X X X Sama Sama Dengan 3 Ini Saya Tulis Line 1 Misalnya Kita Menggunakan Mencari X X X Itu Berapa Gitu Ya Ketika Mencari X Maka Maka Y Y Itu Maka Y Y Y Itu Sama Dengan 0 Kalau Mencari X Berarti X Sama Dengan 3 Nah Kalau Kita Cari Y Y Y Berapa Maka X Sama Dengan 0 Kita Turunkan Kebawah Y Sama Dengan 3 Lalu Kita Gambarkan Ada Garis Ini X 3 Y Y Y Kita Tarik Garis Nah Ini Baru Line 1 Kemudian Kita Gambar Garis Yang Kedua Garis Yang Kedua Ya Ini X Plus Y Sama Dengan 4 X Sama Dengan 4 Ini X Sama Dengan 4 Kemudian Y Langsung Aja 4 Kalau Kita Gambarkan Maka Maka Dia Sejajar Nah Inilah Sebuah Pembuktian Bahwa Garis Yang Sejajar Sistem Linear Yang Sejajar Itu Dia Tidak Ada Solusi Kita Lanjut Ke Sistem Persamaan Linear Yang Kedua Yang Bapak Ibu Lihat Di depan Disini Ada Dua Persamaan Sama Kita Gunakan Metode Eliminasi Namun Biar Lebih Mudah Ini Kita Sederhanakan Dulu Kita Sederhanakan Kita Sederhanakan Yang Paling Bawah Bisa Sederhanakan Betul 16 Dibagi 4 Kita Bagi 4 4x Minus 2y Sama Dengan 1 Nah Sama Nggak 4x Sama Yang Ini Sama Sama Kan Maka Ketika Digambar Coba Kita Gambar Ditulis Dulu Disini Ini line Satunya Ini line Satu Ini line Dua Maka Ketika Kita Mau Cari Salah Cari X Cari Solusinya Kita Pilih Salah Satu Gambarnya Misalnya 4x S2y Sama Tengah Satu Kita Cari X X Berapa Berarti Y nya Sama Sama Dengan Nol Kan Kita Bikin Dulu X 4x Sama Dengan 1 X Sama Dengan 1 Dibagi 4 Nah gitu Ini nilai X Kemudian Kita Cari Y nya Kalau Cari Y Kita Tanya Tanya Maka X nya Sama Dengan Nol Minus 2y Sama Dengan 1 Ketika Y Nah Ketika Y ini Pindah Berarti 1 Dibagi Minus 2 Coba Kita Gambar Seperti Apa Ini 1 Per 4 Ya Kemudian Y nya Di bawah 1 Setengah Nah Kita Ini Garis Pertama Garis Keduanya Sama Disitu Juga Makanya Yang Ini Disebut Sistem Persamaan Linier Sejajar Dan Solusi Tak Hingga Eh Tak Hingga Solusi Sorry Kemudian Kemudian Kita Ke Contoh Yang Terakhir Nah Disini Ada 3x Plus 5y Sama Dengan 13 2x Minus 7 Sama Dengan Minus 12 Kita Sama Gunakan Metode Eliminasi Kalau Eliminasi Kita Gunakan Variable Yang Terkecil Maka Kalau Kita Gunakan Variable Yang Terkecil Adalah Disini Kita Kali 2 Aja Karena Harus Dibalik Disini Dikali 3 Dan Kita Buat Berarti Disini 6x Nah Ini Kita Kasih Pulangi Lagi Disini Jadi Berapa 10y Disini Jadi 26 Nah Ini Kita Kasih Pulangi 6x Disini Jadi Minus 14 Disini Jadi Minus 24 Eh Dikali 3 Sorry 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 Minus 3 Ini Salah Dikali 3 Dikali 3 Berarti Minus 21 Disini Minus 36 Nah Untuk Mengeliminasi Ini Kita Harus Melakukan Pengurangan Agar Ini 0 Nah Ini Minus Ketemu Minus Berarti Disini Jadi Plus Berarti Disini 31y Minus Ketemu Minus Disini Jadi Plus Jadinya 62 Nah Y Sama Dengan Jadi 2 Nah Ini Baru Dapat Rupiah Kita Substitute Untuk Mencari Nilai X Kita Gunakan Ini 3x 5y Sama Dengan 13 Sama Dengan 13 Sama Dengan 3x Plus 5 3 2 Sama Dengan 13 X Berarti Kalau Yang Tidak Ada Variable Kita Pindah Ruas Kita Samain Ketika Dia Konstanta Kita Samain Konstanta Berarti Ini 13 Kalau Disini Ada Penjumlahan Ketika Pindah Ruas Adalah Pengurangan Berarti Dikurangin 10 Berarti 3x Sama Dengan 3 X Sama Dengan Berapa 1 Nah Ini Kita Sudah Temukan Solusinya Atau Nilainya Kalau Di Dinyatakan Jadi Seperti Ini 1 Untuk Nilai X 2 Untuk Nilai Y Gimana Kalau Kita Gambarkan Kalau Kita Gambarkan Kita Masukkan Kita Gambarkan Mas Suara Yang bocor Dibet Aja Dulu Mas Saya Nggak Bisa Mute Admin Pertama Kita Bikin Line Satu Sama Dengan 3x Plus 5y 13 Nah Tadi Ketika Kita Mau Cari Line Satu Berarti Kita Gunakan Misalnya Nyari X Maka Y Kita Bikin 0 Jadi 3x Sama Dengan 13 X X X 13 13 Bagi 3 Sama Dengan Berapa 4 4 3 4 3 3 3 Oke 1 2 2 3 2 2 Saya Garis Lagi Untuk L2 L2 Kita Gunakan Y Y Y Y Y Berarti 5 Y Kita Garis 5 Y Sama Dengan 13 Maka Y Y 13 Bagi 5 13 Bagi 5 Sama Dengan Sekitar 2 2 6 Nah Ini Garis 1 Nah Itu kan Garis 1 43 Untuk X Y Y Berapa 2 6 Kita Pasang Garis Garisnya Nah Kemudian Kita Pasang Kita Gambarkan Untuk Garis Yang Kedua Garis Kedua Adalah 2 X Minus 7 Y Sama Dengan Minus 12 Sama Kalau Kita Cari X 2 X Sama Dengan Minus 12 Ini Matematika X Tolong Matematika Adalah Bandi Tolong Matematika Pusing Speed up Speed up Nah Ketika Ini Adalah 2x Adalah Perluman Lagi Serius Ini Lagi Dua Gelas Ketika Ini Adalah Perkalian Maka Ketika Pindah Pembagian Pembagiannya Berapa Dibagi 2 Maka Hasilnya Adalah 6 X Sekarang Kita Cari Y Kita Garis Dulu Itu Minus 6 Maksudnya Minus 6 Hasilnya Ketinggalan Makasih Udah Diengetin Kelupaan Sekarang Kita Lanjut Nyari Y Minus 7 Y Sama Dengan Minus 12 Y Kita Pindahin Ini Pindah Ruas Gimana 12 Bagi Berapa Minus 7 Ya Betul Betul Minus 7 Ya bukan Penjumlahan Berarti Berarti Y Itu Positif 1 Betul Jadi Positif 1 7 Sekian Sekian Kita Gambarkan Dalam Grafiknya Ini Minus 6 Ini Kemudian I Itu 1 1 7 Nah Kelihatan Ada Sebuah Titik potong Di Kalau kita Perkirakan Titik potongnya Itu Kalau Di Y Nah Tuh Kan Kalau Bapak Ibu Lihat Ada Titik potong Kalau kita Perkirakan Ini kan Sini Satu Sampai Empat Nah Ini Pembuktiannya Benar Nah Kan Ini Kita Lihat Ini Y Ini Dua Berarti Pembuktiannya Benar Ya Kalau Ini Memiliki Satu Solusi Mungkin Sampai Situ Dari Saya Kalau Ada Waktu Silahkan Materi Ketiga Mas Ipton Kayaknya Saya Untuk Konsentasi Sudah Sudah Lepas Sudah Lewat Baik Kesepakatan Saja Misalkan Dilanjutkan Minggu besok Bisa Dihawatirkan Masih ada Kegiatan lain Dari Bapak Ibu Semuanya Tidak Apa-apa Yang Kelompok Satu Nanti Dari Kelompok Satu Selesai Minggu Depan Misalkan Nanti Dilanjutkan Ke Kelompok Dua Seperti Itu Oke Umah Dari awal Sudah Pusing Terima kasih Untuk Kelompok Satu Silahkan Ditutup Dulu Nanti Dilanjutkan Minggu Depan Silahkan Oke Teman-teman Untuk Presentasi Hari ini Kita Cukupkan Sampai Disini Dulu Kita Akhiri Mau selfie Lagi Nggak Boleh Nggak Nggak Udah Kita Akhiri Dengan Alhamdulillah 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 Lagi Teman-teman Untuk Hari Malam Senin Bis Jam Makasih Sekian Oke Sudah ditutup Seperti Sudah Sudah Ini Tadi ada Ini ya Dari Temannya Terbarusan Yang baru Masuk Sekali Bu Kalau Belum ada Kelompok Bagaimana Maka Ada Nggak Kelompok Yang Empat Kelompok Kan Umah Mintanya 55 Ya Kelompok Tidak Bisa Umah Jadi Yang Bagi Teman-teman Yang Belum Dapat Kelompok Bisa Japri Ke Saya Ketua Kelas Nanti Silahkan Kalau Misalnya Mau Pilih Masuk Kelompok Mana Bisa Japri Atau Minta Di Random Nanti Kita Masukin Ke Kelompok Yang Masih Anggotanya Tiga Begitu Ya Bapak Ibu Yang baru Masuk Silahkan Hubungi Pak Budi Selamat Riyadi Dan Ketua Kelas Juga Terus Yang Semuanya Sudah Gabung Ke Grup Aljabar Ya Yang Dihawatirkan Adalah Hadir Tapi Belum Terdeteksi Dari Absensi Lumayan Sayang Terima kasih Atas Kesempatan Yang Sudah Diberikan Terima kasih Kelompok Satu Sudah Berusaha Luar Biasa Kalian Dengan Keterbatasan Waktu Tapi Bisa Mempresentasikan Kelompoknya Dengan Luar Biasa Powerpoint Juga Keren Luar Biasa Penjelasannya Juga Bisa Dimengerti Pelan-pelan Seperti Itu Ada Yang Merekam Tidak Hari ini Ada Yang Merekam Sepertinya Dari Admin Ada recording Di pojok kanan Atas Itu Saya Lihat Cuman Saya Tau Yang Record Itu Siapa Admin Betul Admin 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 Misalkan Ada yang Merekam Atau Seperti Apa Ada Maksudnya Ada Diperbolehkan Kalau Misalkan Merekam Silahkan Terima Kasih Kita tutup Dengan Membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Umar Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Umar Terima kasih